Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawanku bagaimana cara setting Bipa Inlet Stylizer dengan panjang 18450 Dengan mudah Oke kawan Kali ini kita akan setting 2 elbow ya Masing-masing 1 di ujung kiri Dan ujung kanannya Bipa Inlet Ini kawan dan 2 racer Yaitu yang berada di tengah Yang ada di bawah Bipa dan ada yang di atas Bipa kawan Dan ini adalah racer yang di atas Bipa Yang ini tidak kita bongkar kawan Ini ada Inletnya yang tidak kita bongkar Dan disini nanti kita acuhannya untuk penyetelan Bipanya Inlet disini kawan ya Tingginya seberapa nanti Dan ini masih Meratakan sisa-sisa pemotongan Untuk Yang berada di body stilizernya Ini sisa Pipa lama kita rapikan dulu Supaya pipa inlet Barunya lebih mudah Untuk masuk ke body stilizernya Dan di bagian ujung Kita sudah setel juga planknya Antara plank Elbow dengan plank Pipa yang masuk ke Body stilizernya Sudah kita pasang baut ya Supaya memudahkan Waktu nanti penyetelan Seberapa tinggi pipa inletnya Dan untuk melubanginya Ke body stilizer Jangan terlalu padat Dan jangan terlalu longgar Supaya nanti apabila kurang tinggi Pipa inlet horizontalnya Kita bisa tarik naik Untuk elbownya ya Supaya bisa main Karena yang kita jadi patokannya Pada Tracer yang tidak kita bongkar Tadi Pada pipa inlet yang tidak kita bongkar Tadi Nah dan ini kita masukkan Nah ke body Ini kita bisa main ke atas Dan ke bawah ya Ideal kawan ya Dan kita rapikan dulu Untuk pipa inlet yang tidak kita bongkar Tadi ya Ini yang racer Pipa inlet yang lama ya Yang tidak kita bongkar Jadi patokannya nanti Pipanya kita setting setinggi ini dulu Baru pada ujung elbownya Kiri kanan Kita level Seberapa tingginya Kita level Kalau sudah level Untuk pakai water pass ya Kalau sudah level Baru Kepengetekan atau kepengelasan Pipa Yang ada elbownya kawan Dan ini kita ratakan dulu Untuk pipa yang Inlet yang Kita tidak bongkar ya Ini racer yang bukan atas Kita ratakan dulu Kita rapikan dulu Oke Nah dan ini kita kencangi baut Untuk Elbow ya Pada ujungnya ya Kita kencangi baut Nah dan disini kita bisa Setting Kita level Untuk kemiringan Dan Untuk Horizontalnya Kita level Kita setel dulu ya Nah Apabila kurang naik Bisa diangkat ke atas Kawan ini ya Apabila kurang naik Bisa diangkat ke atas Nah Disesuaikan dengan Tinggi racer pipa Tadi kawan ya Dan ini untuk Melevel kemiringan Pipanya Kemiringan Planknya Jangan Sampai miring ya Paling gak Standar kawan ya Dia harus level Ini Untuk kemiringan Pipa Untuk kemiringan Planknya Atau untuk kemiringan Pipa Yang Verticalnya ini Vertical Atau Kemiringan Elbownya ya Kita level Atau sini Nah Ini Ini Kalau udah level Nah ini Kurang dikit kawan ya Tarik lagi dikit Nah Ya Ini kan Udah level Oke Setelah level Baru kita level Pipanya Pipanya udah level Atau belum Kalau kurang Kita bisa tarik naik Atau kita Bisa turunkan Sedikit Kalau sudah level Semua Baru kita lanjut Ke Pengetekan Serta Pengelasan Pipanya Oke Oke Dan ini Kita garis Sesuai dengan Garis Rasernya Kita garis Dan kita lanjut Ke pemotongan Untuk lubang Yang Di bawah Raser Pipa Yang diatasnya Kita lubangin dulu Dan Pemotongannya Di dalam garis Di dalam garis Dari garis Tadi dikurangi Ketebalan Pipa Pipa Ketebalannya berapa Ini masih Pemotongan Untuk Lubang Racer Bagian Atas Oke Kita lepas dulu Apa Lubangnya Lubang Pemotongan Kita lepas Kalau sudah Terlepas Baru Kita Naikkan Kita tarik pipanya Ke atas Tadi kita turunkan Untuk Melubangi Pipa Atau untuk Melubangi Lubang racernya Dan kita Naikkan lagi Sesuai dengan Level Yang kita Setting Tadi Yang kita Setting Yang kita Level pada Elbow Tadi Ini kita Tarik Lagi Ke atas Dan Pasti Sama Levelnya Karena Ini hanya Untuk Melubangi Lubang Pipa Itu Aja Untuk Memudahkan Melubangi Pipa Dan Sudah Pas Sudah Rapat Kita Lanjut Ke Pengetekan Last Dan Ini kita Lanjut Untuk Melevel Pipa Yang Bagian L Punya Yang Bagian Kiri Tadi Yang Bagian Kanan Ini Yang Bagian Kiri Kita Level Terlebih Dahulu Kalau Sudah Pas Levelnya Baru Kita Ke Pengetekan Pipa Yang Masuk Ke Body Stylizer Kita Take Wad Kita Lanjut Ke Pengelasan Oke Kita Lanjut Untuk Men Setting racernya di pipa inlet yang horizontalnya baru nanti kita ke pemotongan jadi untuk yang bagian racernya ini kita setting belakangan jadi lebih mudah dan lebih pas nanti gitu, tidak terlalu rumit gitu terima kasih dan ini kita garis dulu ya untuk garis pemotongan pipanya ya kita garis sesuai dengan garis racernya kita garis dulu, nanti setelah kita garis selanjut ke pemotongan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut untuk pengetekan last ya ini kita rapatkan dulu racernya dengan pipa yang bagian atas kita rapatkan dulu baru kita tag kuat baik di bagian bawah yang kena bodinya maupun yang bagian atas racernya dengan pipa inlet horizontalnya kita tag kuat ya oke dan ini adalah hasil penyetelannya kawan ya yang jadi patokan adalah pada pipa inlet yang tidak kita bongkar kawannya yang vertikal ini ya yang vertikal ini ini yang tidak kita bongkar jadi yang jadi patokannya disini ukurannya gitu jadi seberapa nanti tingginya pipa inlet horizontal yang akan kita buat jadi ukurannya pada pipa inlet yang tidak kita bongkar nah setelah itu baru kita bisa buat seberapa tinggi elbow di ujung yang bagian kanan sana dan kita level sesuai dengan tingginya pipa inlet yang tidak kita bongkar tadi gitu kalau sudah level baru kita ke pengetekan begitu juga untuk yang samping kirinya kawan kalau sudah kita level sesuai dengan tinggi pipa vertikal tadi baru kita lanjut ke pengetekan dan pengelasan pipanya gitu dan untuk yang razor bagian tengah ini kawan bagian tengah ini kita tinggal mengikuti seberapa tinggi pipa horizontal atau pipa inlet horizontalnya ini gitu jadi penyetelannya lebih mudah gitu kalau sudah mengikuti atau kalau sudah level pipa horizontal ini baik kawan semoga ini bermanfaat jangan lupa di like di subscribe serta di share ya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua